Intro Ketemu lagi di channel Vita Perjalanan Spiritual Tower Hari ini kita akan membahas Kalau kita di satu perguruan Terutama perguruan Tawini Daya Sangmen Tak lepas dari satu organisasi Nah Kita hari ini membahas Organisasi-organisasi apa sih Yang ada di dalam perguruan Daya Sangmen ini Sebelum kita mulai Lihat cuplikan berikutnya Nah Anggotanya siapa-siapa saja Kita Tawyu semua itu Anggotanya 3 in 1 ini tadi Jadi tidak ada beda-beda Nah Kita Tugas boleh dipisahkan MTI Punya tugas sendiri Putih punya tugas sendiri Taukan punya tugas sendiri juga Itu tidak ada masalah sebenarnya Yang jadi masalah ini apa Pikirannya manusianya Sebetulnya Tiga ini Kita semua ini anggotanya kok Ya anggotanya putih Anggotanya MTI Anggotanya Anggotanya Taufan Kita juga mau gak mau itu jadi 3 in 1 Jadi Jadi Jangan lagi Dibedak-bedakan Kerja boleh bedakan Nah Gococo Venkung Hococ Venkung Bedakan kerjaannya Hococ Jadikan satu Untuk siapa? Untuk semuanya Kita juga Sering mendengarkan Apa yang didengungkan oleh Pimpinan-pimpinan kita itu tadi Juga Kita harapkan Yang daerah ini Harus Ada yang Apa ya Yang Masuk secan Kalau koinnya itu Kalau sini Adalah yang dipanut Maksudnya ya Yang dilihat Ya misalnya kalau dari tentara lihat Kanan-kanan semua gitu loh Jadi pusat tetap pusat Ya Tidak bisa Dalam negeri Ada negeri Inilah Jadi Daerah Mau gak mau Harus tunduk pada Perintahnya Pusat Ini satu keharusan Yang tidak bisa ditawar-menawar Itu tadi Nah Daerah Harus dukung pusat Sampai Dimanapun Juga Kita Sel-selnya ini Harus dukung Tiga-tiganya Tau kan Biasanya Menyediakan tempat Untuk geraknya Dua Organisasi itu tadi Putih Putih Untuk Mengajak Kita-kita ini Mengerjakan Sesuatu sosial Dan sebagainya Sebagainya MTI Sebagai payung kita Jadi semua Sama itu Siapa yang Medak-medakan Ini Sebenarnya Kalau saya sih Enggak Pernah Medak-medak Tapi Kalau kita melihat Di daerah Masih saja Ada Yang membedak-medak Bahkan Masih Ada saja Yang Ada Gesekannya Ini Saya sih Minta Semua itu Pengertiannya Harus Dirubah Satu Badan Kita ini Hubungannya Darah Sama Daging Sama Tulang Sama Otot Ini saja Bisa Dibedakan Kalau tidak Jadi satu Tidak Sama hidup Sakit Itu Oke Seperti biasa Kita Sama Komimin Langsung Sama Komimin Kita ngobrol Soal Organisasi Tadi Setelah Lihat Juplikan Tadi Itu Kalau tidak Salah Ini Kalau Penjelasan Dari Komimin Selaku Ketua Putri Busat Ini Ini Gimana Soal Organisasi Jadi Mungkin Kita Harus Tarik Ke Belakang Historik Bagaimana Tadinya Kan Sufu Ini Tidak Mau Adanya Organisasi Adanya Taukan Segala Macem Ini Awal Mulanya Sufu Tidak Mau Tidak Tidak Mau Tidak Tidak Cuma Karena Murid Murid Makin Banyak Kemudian Tau Tau Itu Di seluruh Indonesia Makin Banyak Mau Tidak Mau Organisasi Ini Harus Dibentuk Sebagai Wadah Tidak Tidak Kita Lihat Bahwa Sufu Ini Berpegang Pada Prinsip Curan Alam Dan Beliau Tidak Mau Cari Nama Cari Dudukan Gitu 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 Makanya Kenapa Kok Pada Saat Tau Ing Awal Mula Selalu Ngomong Bahwa Tidak Ada Ikatan Kamu Dan Saya Itu Sufu Ngomong Selalu Seperti Itu Inilah Kemuliaan Yang Saya Lihat Lantas Dengan Berjalannya Waktu Tau Kuan Mulai Ada Gitu Tau Kuan Mulai Ada Kemudian Mau Tidak Mau Organisasi Ini Juga Harus Mulai Dibentuk Nah Pertama Kali Yang Dibentuk Seingat Saya Itu Adalah Putih Pak Kuban Matau Indonesia Yang Awal Mula Pertama Ketua Umum Itu Adalah Koyong Yung Itu Pertama Kali Ya Itu Ditidikan Putih Kalau Tidak Salah Tahun Berapa Tuh Ya 98 Atau Saya Sendiri Lupa Harus Dilihat Aktenya Itu Kemudian Dengan Jalannya Waktu Lantas Lantas Ada Apa Kita Mau Tidak Mau Berhubungan Dengan Pemerintah Tadinya Kita Dibawa Naungan Satu Organisasi Yang Lain Kemudian Berpikir Bahwa Kita Butuh Satu Majelis Supaya Bisa Dibawa Departemen Agama Nah Kemudian Dari Putih Kemudian Dibentuk Lagi MTI Majelis Tridharma Indonesia Nah Dari Sini Kemudian Kita Waktu itu Ada Tiga Organisasi Jadi Putih MTI Sama Taukwan Gitu Loh Ya kan Nah Masing-masing Ini Beberapa Kali Suhu Sudah Menjelaskan Mungkin Juga Bisa Dilihat Ulang Lagi Atau Apa Yang Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Apa Kalau Keluar Pakailah Putih Ya Kalau Berhubungankan Formalitas Pakai MTI Tapi Kalau Urusan Semen Urusan Apa Tauyu-tauyunya Itu Pakailah Taukwan Sebagai Semennya Ini Nah Ini Apa Waktu itu Mungkin Agak Sedikit Ya Masing-masing Tau Ini Bingung Mau Kemana Bagaimana Akhirnya Kan Sesu Ngomong Bahwa Cuma Baju Saja Yang Berubah Kita Ini Semuanya Sama Satu Satu Wadah Yang Besar Bendera Bendera Aja Gitu Itu Atas Tadi Itu Yang Menarik Tadi Bumi Bilang Awalnya Suhu Itu Sebenarnya Tidak Mau Tidak 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 Sebenarnya baik, asalkan kita ini baik. Jangan fisiknya yang ditonjolkan tapi batinnya yang tidak ditonjolkan tidak ada gunanya. Kalau suhu kan melihatnya itu kan batinnya yang harus ditonjolkan, bukan fisiknya yang ditonjolkan. Nah ini yang keliru. Cukup jelas ya ini, kalau organisasi, berarti tiga organisasi, mungkin ada tambah satu lagi ya tahun-tahun ini ya. Tetap itu semuanya satu wadah, kita semua. Oh, yang barusan apa itu? Paramita itu ya? Ya, itu. Itu kan sebenarnya kalau saya tidak begitu tahu banyak ya. Cuma setahu saya itu hampir sama dengan kalau di organisasi yang besar, itu adalah pengumpul sakat lah, milik-milik. Jadi, satu organisasi sosial keagamaan di mana sudah diakui oleh pemerintah untuk mengkolek sakat. Jadi, membantu pemerintah sebenarnya. Ada undang-undangnya, ya tahu, nah sekian persen dari pajak yang disertakan oleh seseorang individu maupun perusahaan, itu ada catahnya. Oke, oke, oke. Itu, gitu loh. Jadi, ada empat sekarang. Ya, sebenarnya, ya semua itu juga dalam satu wadah yang besar. Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri begitu saja. Ini jadi, jadi rusak semua. Ya. Satu-satunya. Satu-satunya. Oke. Sampai di sini. Untuk penjelasan organisasi ya di tempat kita. Thank you, Gua Miming ya. Ya, thank you. Oke. Perjalanan seperti itu, apa tau? Datang di Senengi? Pergi di Kanengi. Bye-bye. Bye. 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 Bye.